Intro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bares Krim Polri berhasil membongkar sindikat peredaran distribusi dengan menangkap 5 orang tersangka atas tindak pidana banyaknya peredaran gula kristal rafinasi ilegal yang terjadi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang bukan hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi tapi digunakan langsung ke konsumen dan dibuat gula kristal putih palsu dengan merek PTPN10 yang telah banyak merugikan para petani tebu dan masyarakat luas Karopenmas di Fumas Polri Bripjen Pol, Deddy Prasetyo mengatakan pengungkapan gula rafinasi cukup penting karena memiliki dampak yang cukup luas Sekarang bahwa pengungkapan gula rafinasi ini cukup penting karena memiliki impak yang cukup luas terkait menyangkut masalah keterdiaan keterdiaan low sugar atau gula rafinasi kemudian keterdiaan tentang gula konsumen kemudian terkait menyangkut masalah harga dan memiliki impak yang paling mendasar adalah terkait menyangkut masalah petani lokal kita apabila praktek-praktek ilegal ini tidak segera dilakukan upaya penegangan hukum maka empat aspek itu akan berdampak selain itu kasat gas pangan Bripjen Pol Niko Afinta menambahkan perbedaan harga antara gula kristal rafinasi dan gula kristal putih yang membuat para pelaku nekat melakukan pencampuran atau pengolahan kembali dengan bungkus tertentu untuk dijual ke konsumen dari beberapa TKP di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta berhasil disita 30 ton yang akan digunakan sebagai gula kristal putih palsu dan 390 ton yang masih dalam penyidikan para pelaku kini dicerat dengan pasal 62 Junto Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang perlindungan konsumen selain itu pasal 139 Junto Pasal 144 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 110 Junto Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu gula kristal rafinasi atau kita singkat GKR dan juga gula kristal putih atau GKP nah ini ada contohnya di depan ini dimana penyebabnya adalah adanya perbedaan harga antara GKR dengan GKP nah adanya perbedaan harga inilah yang membuat para pelaku yaitu melakukan pencampuran ataupun pengolahan kembali ataupun pembungkusan kemudian langsung dijual kepada konsumen dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati